Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bengkel Yudha Buana Channel Mudah-mudahan kita semua Dalam keadaan sehat, amin Oke bosku, hari ini Saya memraket mesin Suzuki Carry Putura 1,5 karburator Yang lalu kita bongkar, kita turunkan Kesempatan kali ini, hari ini Saya memraketnya kembali Sebelum kita mulai, seperti biasa Jangan lupa dukung terus channel ini Jangan lupa like-nya, komen-nya, dan subscribe-nya Terima kasih buat teman-teman Teman-teman yang sudah subscribe channel ini Berarti teman-teman sudah Mendukung majunya channel ini Oke bosku, kita Mulai dulu Sebelum kita mulai perakitan Pastikan untuk alatnya Atau komponennya ya, yang kotor Sudah kita cuci, lalu kita semprot Lalu untuk alatnya atau partnya Yang mau kita ganti, sudah kita siapkan Kita lihat dulu Disini untuk metal duduknya Dan metal raunnya sudah 0,50 Untuk oversize-nya Kita pakai daido Lalu untuk ring pistonnya Ini kita pakai TP 0,50 Disini metal bulannya Lalu pistonnya Ini pistonnya kita pakai yang asli Untuk temeng belnya Packing setnya Sudah kita siapkan semua Lanjut disini Disini untuk clapnya Sudah kita siapkan juga Ini mau kita ganti Lanjut Sebelum kita mulai pemasangan Atau pengepasan dari metalnya Pastikan ya Untuk Crank shaftnya Ini sudah kita cuci bersih Dan kita semprot Kita kasih oli Lalu Yang sangat penting Pada selinder bloknya Untuk blok ini Usahakan sebersih mungkin Ya semampu kita begitu Usahakan Dicuci Disemprot Luar dan dalam Harus bersih Setelah terasa cukup bersih Dan kita semprot Lanjut kita bisa mulai Pengepasan Dari metal raunnya Atau metal jalannya Nah disini Yang harus kita lakukan Langkah awal Kita bisa memasang Untuk metalnya Ke stang pistonnya Seperti biasa Lalu kita paskan Ke crank shaftnya Langkah ini Harus kita lakukan Supaya kita tahu Hasil bubutnya Begitu Kita pasang dulu Metal jalannya Setelah kita pasang Metal Raunnya Atau metal jalannya Ke stang pistonnya Lalu Kita kasih oli Dan kita pasang Ke crank shaftnya Ini kita coba Pastikan Harus ringan Atau enteng Saat diputar Seperti ini teman-teman Jangan sampai Ada yang Seret Jadi Supaya kita Tidak kerja dua kali Begitu Setelah kita pastikan Bagus ya Dan aman Untuk stang pistonnya Ini sangat penting Jangan sampai Tidak dicoba Atau di test Begitu ya Setelah bagus Seperti ini Kita lepas kembali Dan kita lanjutkan Memasang pistonnya Semangat usbos Kita pasang dulu Pistonnya Ke stang pistonnya Setelah kita pasang Pistonnya Ke stang pistonnya Disini Yang perlu kita perhatikan Teman-teman Pada pengancing ya Atau kipnya Pastikan harus masuk Ke celahnya Pedudukannya Begitu Setelah aman Keempat-empatnya Kipnya Lanjut Kita bisa mulai Memasang Metal duduknya Ke slinder blocknya Untuk mesin ini Mau kita lembur Masalahnya Esok hari kita Sangat repot ya Banyak sekali Pekerjaan kita Jadi Mau kita lembur Mohon maaf Kalau kurang jelas Masalahnya Penarangan agak kurang disini Loh Mohon maklum ya Penarangan kita kurang bagus Kita pasang dulu Setelah kita pasang Metal duduknya Ke bloknya Pastikan Yang ada Paretan olehnya Seperti ini teman-teman Kita letakkan di bloknya ya Lalu Metal bulannya Jangan terbalik arahnya Seperti ini Lalu yang tidak Ada lubang olinya Kita letakkan di cupnya Seperti ini Lanjut Kita Kasih oli Dan kita Pasang Crankshaftnya Atau kruasnya Kita pasang dulu Kita Kasih oli lagi Dan kita Pasang cupnya Lalu kita pasang Pautnya Pautnya Undra Lalu Tips setelah kita kunci dan kita cek kembali ya kita periksa keseluruhan bautnya lanjut kita coba dulu pastikan saat diputar itu harus enteng ya jangan kita memutar punci kita paksa begitu usahakan harus ringan seperti ini setelah aman lanjut kita pasang sil bagian belakang sil kreng esapnya kita pasang side banknya dan kita pasang flywheelnya semangat terus bos walaupun lembur tetap semangat lanjut setelah kita tegakkan posisi mesinnya sebelum kita pasang pompa oli nya pastikan sudah kita bersihkan kita semprot lalu sil nya untuk pompa oli nya pastikan masih bagus ya kalau sudah tidak bagus ataupun ada tanda awalnya itu sebaiknya diganti sekalian ini sudah kita tes ini tinggal ngasih lem dan kita pasang setelah kita pasang pompa oli nya dan pompa air nya pastikan bautnya harus kencang semua dan kita bantu dengan lem ya lanjut kita pasang pistonnya seperti biasa sebelum kita pasang pistonnya kita coba terlebih dahulu ring pistonnya ke linernya masalahnya cara ini harus kita lakukan juga supaya kita tahu ya seberapa celah ring pistonnya atau gapnya begitu seperti biasa seperti mesin-mesin besar juga begitu apalagi ini mesin bensin ya mobil bensin celah ringnya kita usahakan sebaik mungkin ya diusahakan 0,8 0,10 begitu jangan sampai 0,15 ke atas nanti hasilnya bisa tidak tahan lama ya oke kita coba dulu ring pistonnya oke kita coba dulu ring pistonnya kita masukkan ring pistonnya ke empat-empatnya ya ini ring nomor 1 kita coba dulu nah semalam kita beli filler ya ini pullernya yang merek Teki Roller nah ini ini fillernya jadi besok-besok kita bisa melihat angkanya ya kalau yang lama itu pada burek sudah tidak pakai angka lagi sudah habis disini kita coba 0,10 dan 15 memang awalnya saya minta 0,8 ya milimeter begitu tetapi kita coba dulu 0,10 0,10 masuk oke untuk celaring pistonnya sama-sama kita coba ya ini 0,10 milimeter jadi lari dari permintaan saya begitu ya memang awalnya saya minta 0,8 ya 0,8 milimeter untuk hasilnya 0,10 agak longgar nah ini tapi masih ada toleransi ya masih memang bagus memang kebanyakan kalau mesin bensin 0,10 begitu memang rencananya saya buat 0,8 ya berhubung hasilnya seperti ini kita pasang dulu setelah kita coba kita lepas kembali ring pistonnya dan kita pasang ke pistonnya semangat bos kita pasang dulu ringnya setelah kita pasang ring pistonnya ke pistonnya seperti ini teman-teman ya bisa berhati-hati ya saat pemasangan ring pistonnya apalagi ini malam hari jadi bisa berhati-hati pastikan harus pas untuk ringnya setelah terpasang ring pistonnya seperti ini bisa lanjut kita pasang ke bloknya kita pasang dulu selamat menikmati 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 Di sini untuk mesinnya sudah kita naikkan, lalu kenal potnya sudah kita pasang ya. Lalu untuk engine mountingnya, pastikan teman-teman sudah terpasang bautnya ya. Masalahnya mobil ini mobil tempur, ya seperti biasa. Kalau mobil tempur itu, pendudukan engine mountingnya itu sering peot atau membengkok begitu. Jadi bautnya harus kita perhatikan. Lanjut di sini untuk radiatornya juga sudah kita pasang, lalu selang-selangnya, kabel-kabelnya ya. Kita perhatikan pada kabel-kabelnya, masalahnya ini bencin tidak sama dengan diesel begitu. Ya utamakan pada kabelnya, dilihat kalau misalkan ada yang terkupas, jangan sampai dibiarkan. Kalau bisa kita solasi, kalau misalkan sudah rusak ya, itu kita ganti ataupun kita solasi. Ya kita cek untuk kabel-kabelnya, pastikan aman, begitu. Setelah begini, sebelum kita hidupkan, pastikan untuk air radiatornya ya, itu sudah terisi. Lalu olinya sudah kita isi. Untuk olinya kita 4 liter. Ini sudah kita isi. Lanjut. Nah di sini untuk akinya juga sudah kita pasang. Sudah kita cuci ya akinya. Masalahnya awalnya sangat kotor sekali. Untuk CDI-nya ini masih kita kecilkan, belum kita naikkan pengapiannya begitu, belum kita geser. Nanti setelah hidup baru kita bisa cari pasnya, begitu. Lanjut di sini untuk karburatornya. Nah ini awalnya sangat parah sekali ya, kotor sekali. Jadi sekarang kita bersihkan dan kita cuci begitu lor. Supaya bagus. Setelah aman, kita coba dulu. Kita starter. Oke leh, di-starter leh. Alhamdulillah untuk mesinnya sudah hidup teman-teman. Kita lihat dulu olinya. Oke. Olinya juga lancar. Kita panasin dulu. Seperti biasa teman-teman, namanya mobil bensin ya. Jika kita panasin itu ada uap atau asap seperti ini, jangan khawatir. Masalahnya asap ini dari kenal pot yang awalnya kita cuci ya. Kita bersihkan, jadi setelah kena panas, itu berasap dulu begitu. Nanti setelah panas, ya hilang begitu lor. Masalah bekas minyak-minyak ya. Ya seperti ini. Ini tidak masalah. Ini kita setel untuk pengapiannya atau CDI-nya. Kita buat tengah-tengah, dan kita setel di karburatornya. Memang untuk asap ini, memang agak lama ya hilangnya. Masalahnya kenal potnya itu, ya mungkin teman-teman kalau yang sudah terbiasa, sudah paham begitu. Alhamdulillah untuk mesin Suzuki Carry 1,5 karburatornya sudah hidup. Ini kita rayin dulu, kita panasin seperti biasa, 4 harian ya, untuk memanasi mesinnya, begitu. Mudah-mudahan cara sederhana ini yang saya tunjukkan, yang kita buat, bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat usbos. Terima kasih.